Kembali bersama gue, Rezo Herman. Hari ini kita mau bikin roti kopi ya. Roti kopi yang stylenya itu mirip brand, sorry ya nyebut brand ya, mirip kopi O gitu-gitu loh ya. Roti, oh roti gitu kan ya. Oke lah ya, daripada kita ngejayu terus, kita mulai bikin aja yuk. Oke, nah langsung aja nih pertama kita masuk, sorry nih, kita sebutin bahannya dulu nih. Ini jadi bahannya kita bagi dua nih ya, bahan untuk roti manisnya, sama bahan untuk toppingnya, topping krim kopinya ya. Nah, beda nih ya, walaupun bahannya mirip-mirip tapi beda. Nah, untuk rotinya sendiri kita bikin standar roti manis ya, menggunakan tepung protein tinggi untuk rotinya. Di sini gue pakai tepung Jepang ya, gue pakai tepung Jepang. Tepung komaci karena menurut gue lebih halus teksturnya ya. Mau pakai tepung protein tinggi lainnya silahkan. Di sini ada telur ya, kok ini telurnya ada dua ya, dua telur. Karena resepnya bilang begitu, ada dua telur. Tapi yang satunya hanya gue pakai kuningnya aja, jadi lebih tepatnya sih, satu telur utuh ditambah satu kuning telur. Cuman kok ukurannya beda ya? Oh yaudah, dia gede sebel lah ya, telurnya gede sebel lah. Yaudah, oke ya. Terus ada gula pasir ya. Ada ragi instan ya, kenapa ada ragi instan? Karena kita bikin roti, jadi pasti pakai ragi ya. Ragi makannya gula. Nanti kita kasih garam sedikit nih ya, nanti kita kasih garam sedikit. Ini di sini gue pakai mentega ya, pakai mentega aja, margarin. Kalau mau pakai baker mix atau butter terserah, silahkan. Di sini ada namanya bread improver sama bread softener ya, gue campur. Nanti gue kasih takerannya di kolom deskripsi ya, di bawah video. Oke, jangan nanya ya, takerannya mana bang? Ada di kolom deskripsi, lengkap semua ya. Hama-sama prosedurnya nanti gue kasih. Jadi ini gunanya sebagai tambahan aja, opsional. Nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Ini ada susu cair ya, susu cair untuk ngalonin rotinya. Nah, oke, cukup sampai di sini. Kita lanjut ke toppingan. Bahan toppingannya, di sini ada kopi ya, kopi instan. Gue sedu nih sama air ya. Jadi kayak espresso kelihatannya ya. Ini kopi instan biasa. Di sedu pakai air dikit. Ini ada tepung gula ya, tepung gula atau powder sugar. Di sini ada tepung terigu. Protein sedeng, beda ya. Yang tadi buat roti protein tinggi. Nah, untuk toppingnya ini, protein sedeng. Karena kita pengen toppingnya ini kan garing nanti kan. Di atas rotinya dia meleleh. Ya, meleleh, nutupin rotinya terus jadi garing gitu. Nah, supaya mendapatkan hasil garing, harus pakai protein sedeng. Nggak bisa pakai yang tinggi. Nah, di sini ada gula pasir lagi. Jadi gulanya pakai dua jenis ya. Gula pasir sama tepung gula. Di sini kita pakai margarin lagi. Sama telur ya. Telurnya satu, tapi kalau ini. Oke. Daripada kebanyakan ngomong, gue udah mulai ngap juga nih. Ngomong terus capek ya. Oke, langsung aja kita bikin rotinya ya. Nah, oke. Kita mulai ya. Kita masukin nih semua nih bahan roti manisnya nih. Nah, ya kita pakai ini ya, hook ya. Yang pedalnya hook ya. Yang bentuknya hook nih. Kita masukin semua raginya. Bread improver dan bread softener. Nanti, lihat di kolom deskripsi ya. Ininya apa namanya, takeran-takerannya ya. Telurnya. Menteganya, ada yang bilang, masukinnya di akhir aja bang. Ah, sama aja dah. Mau di akhir, mau di akhir, mau di awal, mau di tengah. Jadi gue masukin nais sekarang dah. Biar nggak kelupaan. Nanti malah kelupaan. Oke, kecuali susunya nih. Susunya kita sambil perlahan-lahan. Selama 15 menit ya. Biar dia lebih kalis. Oke, nanti kita balik lagi. Nah, ya. Oke, ini kita... Udah 15 menit nih ya. Kita keluarin dulu adonan tuh, lihat ya. Jadi adonannya nggak terlalu kering ya. Nggak terlalu kering, tapi nggak boleh terlalu basah ya. Jadi dia pas-pas aja gitu nih ya. Oke. Waduh, nih ya. Oke. Nah, ini. Nah, ini nanti kita akan ulenin lagi nih, dikit lagi ya. Kita akan ulenin dikit lagi. Nah, ya. Gue pakai tepung biasa aja nih ya. Kalau untuk ngulenin, gue pakai ekstra tepung protein tinggi. Cakra aja ya. Gue nggak pakai tepung Jepang, sayang. Kalau cuma buat ngulenin doang. Nah, ya. Kita ambil. Karena ini gue nggak bikinnya dikit, gue pakai tangan ya. Kalau bikinnya banyak, pakai scraper ya. Pakai scraper. Cuman kan gue bikinnya dikit ini. Nah, kita kasih tepung dikit. Nah, ini kan ada 15 menit. Bentar aja nih ya. 3-4 menit aja pakai tangan. Kalau pakai tangan tuh, biar gimana pun. Lebih kenceng gitu ya, tekenannya ya. Kalau gue ulenin dikit ini, ada yang pakai mesin ya? Nggak ada, nggak ada. Kalau nggak, murni mesin. Kalau lu pakai mesin roti yang gede tuh, yang tingginya sebadan manusia tuh. Nah, ini sih nggak usah diulenin lagi kalau gitu. Karena dia puterannya kenceng banget kan. Tapi kalau pakai mesin-mesin yang manggung gini, gue saranin abis di... Abis diulenin di mesin, kita ulenin lagi pakai tangan. Biar gasnya lebih keluar nih. Tapi kalau mesin gini pakai yang kecepatan cepat. Nggak boleh? Nggak boleh. Jadi roti itu harus diaduknya pelan-pelan. Nah, ya. Oke. Nah, mantep ya. Kita gini-giniin dulu ya. Kita shaping dulu. Biar dia bulat. Nah, cakep ya. Nah, ini akan kita diemin dulu ya. Selama kurang lebih 45 menit. 45 menit sampai 1 jam. Tergantung suhu udara nih. Kalau udara lagi panas, mungkin dia bisa 45 menit. Kalau udara agak dingin, mungkin 1 jam. Kita taruh di baskom yang udah dibinyakin. Bang, ini namanya proofing ya? Nunggu kita ngembang. Kalau mau cepat gimana? Kalau mau cepat bisa 20 menit ngembang. Pakai mesin prover. Prover box. Kita kan di rumah, nggak punya prover box kan. Tunggu aja ya. Kita tunggu aja. Nanti akan kita tutupin pakai kain ya. Pakai kain yang dibasahin. Selama kurang lebih 45 menit. Sampai 1 jam ya. Kita tinggal aja. Oke. Nah, setelah 1 jam. Dung, 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 dung. Wah. Dia meninggi, membesar. Ya. Tuh ya. Oh, cakep nih. Nah, kita biasa ya. Sebelum kita ulenin, kita kempesin. Kita akan taburin dulu ya. Ini kita ambil. Ya. Kita ambil. Terus kita kempesin ya. Kita kempesin ya. Wuh, kita pijat-pijat nih ya. Kita pijat-pijat ya. Kita kempesin ya. Ini kita mau bagi nih ya. Jadi dia harus kita bagi aja ya. Kita potong-potong dikit. Kita kempesin. Nah, ini kita harus bikin kurang lebih bisa jadi 10 biji nih. Kita ambil timbangan. Kita ambil pisau ya. Ambil pisau. Nah, ini kurang lebih 90 gram nih satunya nih ya. Nah, kita ini dulu aja nih. Kita garis-garisin aja kita. Kurang lebih kita timbang-timbang dulu nih. Nah, ini kebanyakan ya. Nah, 91 nggak apa-apa ya. Jadi, udah dapet begini. Ini kita bentuk-bentuk bulat dulu aja. Nanti akan kita isi ya. Nanti akan kita isi sama mentega. Nah, oke. Ini ya. Lagi ya. Kita timbangin. Itu gedean. Nah, sebelum. Kita bikin 90 aja nih. Nah, 88. Oke lah, boleh lah ya. Kita bulat-bulatin dulu gini ya. Oke, kita bulat-bulatin dulu kayak gini. Oke ya. Kalau mau pakai dua tangan boleh. Langsung bulat-bulatin dua ya. Ini. Kita taruh dulu gini ya. Oke. Ini nanti akan gue kelarin dulu ya. Gue akan bikin bulat-bulat dulu. Langsung aja ya nanti ya. Nah, lihat kan. Setelah di gini ya. Gini. Tuh. Sorry ya. Ini ternyata tadi bukan 90 gram. Lebih tepatnya 95 ya. Kurang lebih 95an. Nah, ini udah begini. Kita akan isi dengan margarin. Ini margarin dengan rasa cookie and butter ya. Ini gue kasih tunjuk aja deh. Sorry, kita lihat brand ya. Ada beberapa brand. Cuma yang gue pakai ini. Cake and cookie. Kenapa? Karena dia wanginya wangi butter. Tapi dia bukan butter. Kenapa gue tidak pakai butter untuk bikin roti kopi O ini? Karena kalau kita taruh butter di dalamnya. Dengan suhu Jakarta yang cukup panas seperti sekarang. Kemungkinan besar waktu di-proofing dia sudah meleleh. Jadi beleber kemana-mana gitu. Siap. Nah ya. Ini. Ini udaranya luar biasa panas ya hari ini ya. Ini kita masukin ya butternya ya. Kita kunci ya tuh. Kita kunci ya. Ini bukan butter. Sorry, margarinnya ya. Kita masukin. Kita bulut-bulutin lagi nih tuh. Ya. Cakep kan? Oke. Yang udah kita taruh sini ya. Biar nggak kesaru ya. Ini udah satu. Lagi-lagi-lagi ya. Kita tunjukin lagi. Nah kita bulutin dulu ya. Gini. Kita masukin nih ya. Barat margarinnya. Ini berat margarinnya nih kurang lebih sekitar 20 gram ya. Sekitar 20 gram. 21. 20-an gram ya. Oke. Kita masukin ya. Kita lipat ya. Kita lipat yang rapi. Kita lipat yang rapi. Kita bentuk lagi dia bulut ya. Dia harus bulut-bulut. Oke. Kita usahakan dia supaya bulut lagi ya. Walaupun margarinnya memang dalamnya kotak ya. Tidak masalah ya. Nanti begitu dia di-proofing dia akan ini lagi. Akan apa? Akan ngembang lagi ya. Oke. Ini gue akan lanjutin dulu isi semuanya ya. Nanti kita lanjut lagi kalau kita udah taruh di baking tray. Yuk. Nah ya udah jadi semua nih. Tuh cakep kan ya. Kita udah bikin bulut-bulut. Kita udah isiin pake margarinnya ya. Ini kita taruh di baking tray ya. Yang udah diolesin sama baking paper ya. Atau parchment paper. Ini kita proofing lagi. Proofing itu ngembangin ya. Kita proofing lagi untuk kedua kalinya. Kurang lebih 45 menit sampai 1 jam lagi. Nah ya nanti setelah proofing udah ngembang lagi. Kita akan piping. Si toppingan kopinya ya. Kita piping toppingan kopinya. Baru kita oven. Gitu. Masih ada 45 menit lagi. Jadi nanti gue tunggu dulu. Nanti kalau rotinya udah mulai mekar. Kita akan bikin toppingan kopinya. Sip. Ya. Selagi nunggu nih ya. Kita lagi nunggu kan rotinya di. Ini apa namanya rotinya di. Kembangin ya di proofing. Kita bikin dulu nih. Ininya. Topingannya ya. Kita masukin aja semuanya nih. Simple banget. Kita masukin margarinnya ya. Bentar garinnya. Gula pasirnya. Semuanya jadi satu aja. Campur aja jadi satu ya. Nah udah. Tepung terigunya. Tepung gulanya. Kopinya ya. Kopinya. Sama telurnya. Telurnya kita masukin. Kalau telur taruh di mangkok dulu. Biar nggak ada yang pecahannya. Nah baru tuang semari. Oke. Langsung aja kita aduk ya. Nggak pakai lama. Biar dia jadi. Nah kelupaan ya. Masukin garam dikit ya. Kenapa? Ini kan udah gulanya banyak ya. Kita kasih garam dikit. Supaya dia ngimbangin rasa. Manisnya ya. Oke. Kita kocok lagi. Kita patahkan tinggi ya. Oh ya. Ini udah. Kecampur jadi satu. Udah. Gini aja. Nggak usah ribet-ribet nih. Ini kan simple banget kan. Simple banget. Kita aduk dikit ya bawahnya ya. Nah udah. Kita aduk bawahnya. Takutnya ada yang gumpel nih ya. Ada yang gumpel. Tuh kan. Kita aduk dulu ya. Ini kita folding ya. Kita folding dulu bawahnya. Sudah sip ya. Ini siap. Kita piping ke atas rotinya. Oke. Nah ya oke. Nah ini. Lapisan buttercreamnya kita taruh nih ke dalam sini ya. Kan gue nggak punya piping. Bag nih. Jadi kita pakai aja. Plastik kilauan. Bisa aja. Sama aja ya. Sama aja pakai plastik kilauan. Masukin ya. Masukin. Ya. Ya. Ini ya. Nah kita masukin gini ya. Nggak usah semua ada setengah dulu ya. Nah ya kan gini nih. Tuh. Ya. Kita giniin dulu ya. Kita giniin ya. Tuh. Kita ikat dulu kencengin nih. Kita kencengin ya. Maklum lah ya. Kita kan jarang baking nih. Jadi kita nggak pernah nyimpen piping bag. Tapi kalau punya piping bag. Boleh pakai piping bag ya. Biar lebih rapih. Padahal nggak punya backingan. Nggak punya. Kita nggak punya backingan kita. Nah ini kita. Wess. Wess. Aduh. Siapa itu yang ngomong jujur sekali. Oke ya. Kita dapat begini kan. Nah ini kita piping ya. Begini ya. Kita piping ke atasnya nih ya. Nah gini ya. Gini. Oke. Gini aja ya. Nanti dia akan lumer turun sendiri ke bawah ya. Kalau bang warnanya kurang gelap. Ya kopinya boleh ditambah. Kalau suka yang lebih strong ya. Nah kita giniin aja ya. Nanti dia akan turun sendiri panas ya. Gini ya. Nanti dia akan meleleh dia di atas rutinnya ya. Dia akan meleleh di atas rutinnya. Dia akan turun. Jadi dia nge-cover ke semua lapisan di rutinnya dia. Nanti dia akan turun. Wah ini berantakan gini nggak apa-apa. Nanti di oven dia meleleh kok. Don't worry. Seperti lagunya Bob Marley. Don't worry. Every little things. Nggak kena copyright kan lah ya. Artis luar negeri kan. Eh salah. Yaudah. Nah ini agak berantakan nih soke yang begini ya. Kalau kurang nanti kita pencetin lagi aja. Nanti dia meleleh kok soalnya ya. Dia akan meleleh juga ya. Udah. Oke. Ini akan kita oven ya. Langsung kita oven. Pada suhu 170 ya. Sampai 180. Ini udah pre-heat ya. Udah dipanasin. Oke. Suhu 170 sampai 180 ya. Tergantung ovennya. Nah ya. Kita sebabai dulu. Kita oven ya. Kurang lebih 15 sampai 20 menit. Oke. Ini. Ini ternyata lebih dari 15 menit ya. Hampir 20 menitan nih. Tuh. Wah. Waduh. Ini sedap banget nih ya. Nggak apa-apa. Ini agak-agak nempel. Nanti kita copotin. Dia jadinya bulet-bulet. Ini nih. Kelebihannya nih. Dari toppingnya meleleh kan. Dia meleber dikit. Ya. Nggak masalah. Nanti kita tunggu adem. Kita tunjukin ya. Kayak gimana rotinya. Oke. Sip. Jadi kita. Rotinya udah. Kita tunggu ya. Berapa menit nih. Tuh. Ini. Jadinya bagus. Tau dari mana. Wah. Garing. Lagi-lagi. Tes kriuk. Tes kriuk. Tes kriuk. Tes kriuk. Tuh ya. Nih lagi-lagi. Yang ini. Sama ya. Semuanya garing. Oke. Nih. Wah. Garing ya. Dijamin. Bagus ini ya. Ini tadi agak nempel aja sama roti. Sebelahnya. Malum lah. Kita punya. Baking pan itu kurang gede ya. Baking pan kita kurang gede. Ini tolong di center ini. Siapa ini? Kenapa ini ada di sini nih. Orang lagi bikin roti. Dia lagi makan. Ngebantuin gue. Ngebantuin. Beresin dia. Beresin makanan sampai habis gitu. Ini kita potong ya. Kita potong. Moment of truth. Moment of truth. Dimanakah menteganya. Wah. Tuh. Iya. Cakep ya. Oke. Ini kita pajang aja di sini. Wah. Ini menteganya meleleh nih. Kuning-kuning ya. Asik banget nih. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini ya. Oke. Tuh ya. Roti. Apa namanya? Coffee bun ya. Coffee bun ala Bang Ray ya. Dijamin enak ya. Atasnya garing. Buatnya gampang. Tapi yang bikin gak garing. Yang bikin sangat garing sih orangnya sih sebenernya. Orangnya garing. Orangnya garing sih sebenernya. Candaannya apalagi? Oh garing banget. Crispy. Crispy kita mah. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, serta subscribe terus ke channel gue. Semoga resep yang hari ini gue share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gue aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See ya.